Hai Assalamualaikum ini kuncik bunga hortensia atau hidringa atau pancawarna ini warna putih tapi kalau masih kuncik itu hijau Hai nah ini pohonnya suka dipangkasin ini kan kelihatan pangkasannya kalau nggak dipangkasin bisa tinggi banget ini aja hampir setinggi pagar ini pagar pembatas sama tetangga sekitar dua meteran lah tingginya ini pakis tapi belum pernah masak soalnya kayaknya beda jenis takut nanti keracunan ini pakis itu udah ada yang keluar ininya ini tahan dingin tahan winter kalau ini dia mat tidur bukan mati ya soalnya nanti dia tumbuh lagi musim seni tuh nah itu daun kala ini nyetek mawar udah tumbuh ini daunnya masih kecil nah ini satu pot ada stroberi daun bawang campur-campur itu bekas teh nah ini apa pohon pil belum jadi calon buah nah ini apa stroberi waktu itu satu pot kan dipindahin dibagi-bagi biar nggak desek-desekan nah ini daun minum tadinya di tanah tapi ini kemana-mana merambat kemana-mana jadi taruh di ember ini gampang tumbuh juga tahan winter ini daun salam by leaf kayaknya bakalan mati ini kemarin winter kemarin ini banget dingin banget nah itu fusi ya ini juga tahan winter itu tumbuh daunnya itu juga sering dipangkasin ini calon bunga apel ada juga yang udah mekar belum semua mekar ada yang masih kuncu nah ini krisan dia berbunganya biasanya September Oktober ini juga tahan winter tahan dingin nah itu kalah ini juga tahan winter musim semi tumbuh lagi nah ini namanya lupa ini juga tahan winter lucifer kayak gitu namanya tapi lupa ini enggak usah bilang ya takut nanti salah ini kampanula bunganya warna ungu nah ini bleeding hearts tadinya di depan di halaman depan karena dia di tanah kan ini banget rimbun banget jadinya sekarang taruh di pot di taruh belakang ini juga rimbun di pot agak kecil pohon jadi agak kecil gitu kalau di tanah itu rimbun banget gede banget nah ini sama seperti foto profil saya bunganya jadi dia bunganya ini terus kecil kesini tuh ini yang paling kecil nanti masih dingin hari ini tuh cantik ya dulu punya yang warna putih tapi yang warna putihnya mati jadi yang bertahan ini yang bertahan warna pink ini ini ada ceritanya ini ya bisa cari di google bisa dicari di google kata kuncinya bleeding heart bleeding heart story ada ceritanya ini ini kalau udah mekar begini kalau yang belum mekar kayak gini beda kan nah ini juga pohon nah ini juga pohon tanem disini ini lili ini pojokan hortensia lain ini seger ya daunnya pengen dilalak bunganya warna putih lupa namanya ini allium bunganya juga warna putih baunya kayak bawang putih ini ini kuncup bunga ini nah ini kuncup bunga nanti kalau berbunga cantik banget burung burung makanan burung burungnya mau makan tuh bunga apa hari ini cerah tapi masih dingin nah ini kamelia waktu itu pernah posting juga liatin ini satu pohon ini apa mekarnya gak barangan kalau barangan penuh ini kamelia nya nah itu tulip dipet bareng sama buah siberi warna merah ini ini bunga peoni ada calon bunganya ini kayaknya calon bunga nih tuh calon bunganya ini warna putih bunganya nanti ini nyobain krokot taruh di luar ini geranium ini juga calon bunga geranium berani naruh di luar karena ada di dalam rumah udah rimbun banget jadi kalau misalnya ini mati masih ada stok dalam rumah gak terlalu khawatir nah ini primula warna kuning waktu itu pernah punya macem-macem warna nah ini kayaknya calon bunga ini gak tau blueberry gak tau apa lupa ya ini bunga ini soalnya kayaknya daun kalau daun beda nah itu tulip macem-macem warna ini yang cakep ya ini juga cakep ini warnanya beda sama yang itu sengaja pilih warna-warni bunga tulipnya tuh ini apa viol ini viol yang putih ini yang ungu mana pecinta ungu tuh tuh ini ungu ungu lain ini beda kan ungunya ini ungu ungu kayak kebiruan gitu terus ini juga ada ungu ungunya beda juga ungunya nih tuh ini ada beberapa macem yang kuning tuh kuningnya ini juga ungunya ada kuningnya beda sama yang itu eh agak sama deng nah ini ungu sama kuning ini ungunya di belakang bunganya mungil banget liatin mungil banget gedean tangan saya serasa jadi jadi apa jadi raksaksa ini blue muskari udah mau habis ininya masa berbunganya nah itu anggur ini juga tahan winter itu kan daunnya waktu itu batangnya kering tuh waktu musim dingin tapi keluar lagi daunnya ini nih apa-apa si flora dikirain mati tapi ada ada calon daun lagi tumbuh nih makanya sengaja belum diapa-apain itu itu Sunda Villa juga kak tau mati tau nggak ini makanya dibiarin aja dulu barangkali keluar tunggu apa tunas baru itu juga oleander soalnya winter kemarin itu ini banget apa dingin banget nah ini pohon buah itu udah jadi buahnya tuh ini juga jenis beri itu tulit yang kemarin warna orange yang pertama ini pertama apa keluar udah habis masa berbunganya ini Magica Marlott wangi sekali ini bunganya mungil oh ini ada yang makan dekat nih wah mana dia ini tuh bunganya wangi banget ini finca jenis finca ini ini merambat kalau di pot gantum ini bisa menjuntai tadinya juga ditaruh di tanah ini sekarang taruh di pot daunnya agak berbeda ya tuh ini daun muda daun muda dua warna ini kalau daun itu warna hijau ini keladi ini ini pohon budleja ini juga tahan winter tuh ada yang ini tapi tumbuh lagi tuna sebaru ada yang mati tumbuh lagi tuna sebaru nah ini ini iris lili bunganya warna kuning ada putihnya juga cuma dua yang keluar itu ini iseng-iseng wortel batang 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 wortel atasnya ditancepin disitu limbah dapur eh tumbuh ini apa gak pakai sarung tangan jadinya gak mau megang gak mau kotor ini kan tuh saya potong potong segini ditancepin ini udah keluar apa udah mau keluar daunnya ini juga tuh keluar daun motongnya kadang ada yang pendek ininya wortelnya ini agak gede dipotongnya tau situ ini mawar udah banyak daunnya ini dua meter lebih ini merambat sengaja dirambatin pohonnya gede maksudnya batangnya tuh batangnya gede belum kelihatan calon bunganya tapi banyak ininya apa banyak daun-daun muda tahun kemarin ini penuh hampir gak kelihatan daunnya hampir gak kelihatan pokoknya sangking banyak apa bunganya itu oh ini nah ini pohon seledri yang kemarin itu ditanam udah segede gini lagi udah besar lumayan lumayan ini bunga lily of the valley ini gak banyak gak banyak bunganya ini cuma daun aja nah disini banyak bunganya ini tapi masih kecil tuh belum makan daunnya sekilas kayak kunyit tapi bukan kunyit tapi bukan kunyit bunganya ini warna putih mungil sekali tuh mungil sekali juga wangi sekali bunga ini namanya lily of the valley tumbuh tumbuhnya cuman setahun sekali keluarnya bulan Mei biasanya bulan Mei banyak juga suka dipake buat buke terus kalau hari ibu disini banyak yang jual di toko bunga taneman atau bunga potong ini bisa buat bunga potong juga waktu Prince William sama itu Prince William sama Kate Katrina nikah dia juga buketnya buket ini Katrina bisa lihat di google ya setakutnya sekarang gak apa-apa gampang bisa lihat di google udah dulu ya Assalamualaikum